Halo semuanya, jumpa lagi di Kelestial Rahider Plus. Kali ini kami akan kembali menceritakan alur lanjutan di serial Shin Bi House Season 4 Part 2. Di episode 3 ini menceritakan, muncul seorang kakek saat mendengar anak menangis dan dipanggil namanya. Penasaran bagaimana seramnya episode kali ini? Yuk, langsung simak alur ceritanya berikut. Di malam hari, terdengar seorang anak laki-laki tengah menangis karena orang tuanya belum pulang dari tempat kerja. Sang nenek yang sedang bersamanya berusaha membujuk cucu tercintas upaya tidak menangis. Ia bahkan mengatakan jika cucunya terus menangis di malam hari, maka kakek tas jerami yang menakutkan akan menangkapnya. Si anak tidak percaya dan semakin kencang nangisnya. Lalu, terdengar ketukan dari arah pintu. Mendengar hal itu, si anak sangat senang karena mengira bahwa itu adalah orang tuanya yang telah pulang. Tiba-tiba lampu ruangan rumah mati seketika. Si anak kaget dan ketakutan. Terutama saat melihat neneknya berubah seakan sedang dihipnotis dan mulai berjalan ke arah pintu. Lalu membukanya, saat itulah terlihat sosok kakek tua tinggi bermata merah dan menyeramkan langsung menangkap anak tersebut. Keesokan harinya, Duri baru pulang dari sekolah bersama temannya. Ia tengah mengobrol dengan asyik hingga tak terasa sudah berada di depan gang menuju rumahnya. Mereka pun berpisah dari sana, sehingga Duri harus melewati gang seti menuju rumahnya seorang diri. Awalnya, tidak ada apapun yang terjadi, hingga dia mendengar suara dari arah belakang. Rupanya di sana terlihat seorang kakek tua sedang berjalan dengan sesuatu yang ia bawa dari tangannya, sehingga menimbulkan suara gesekan ke tanah. Duri berjalan sambil ketakutan. Sesekali ia mengintip ke belakang dan merasa bahwa kakek itu terus mengikutinya. Ketika dia berbalik arah, kakek itu sudah menghilang. Duri tampak kaget dan mencari-cari kemana kakek itu pergi. Tiba-tiba kakek tua itu sudah ada di depan dirinya. Duri berteriak kencang dan lari terbirit-birit. Padahal, si kakek hanya akan menyimpan barang yang ia bawa saja. Di rumah keluarga Hari, sang ayah baru saja selesai memasak dan menyuruh Hari untuk segera makan malam. Hari keluar dari kamarnya dan bersiap untuk makan bersama. Kemudian, Duri datang dengan terengah-engah. Ia berkata bahwa dirinya bertemu dengan seorang kakek kaneh di gang. Namun, ketakutannya seketika hilang saat mencium bulgogi buatan ayahnya. Dia segera duduk dan memakan lahap bulgogi tersebut. Hari heran kenapa ibunya belum pulang. Lantas, sang ayah mengatakan bahwa ibunya tidak akan pulang karena sedang menangani sebuah kasus anak yang hilang pada malam hari. Saat Hari akan memakan makanannya, ternyata semua makanan sudah dihabisi oleh Duri. Tentu saja hal itu membuat Hari kesal dan memarahi adiknya. Di tempat lain, seorang anak perempuan bernama Yeon Soo tengah menikmati acara TV bersama neneknya. Sang ibu menyuruh mereka makan terlebih dahulu. Namun, si anak menolak dan berkata ingin makan es krim dulu sebelum makan. Tentu saja sang nenek yang ada di sebelahnya terkejut. Lantas, ia melarang cucunya untuk makan es krim sebelum makan. Begitupun ibunya. Bukannya menurut, Yeon Soo malah semakin merengek dan menangis. Akhirnya, si nenek mengatakan jika cucunya terus menangis, maka kakek tas jirami akan datang menangkapnya. Setelah si nenek berkata demikian, lampur uangan seketika mati. Lalu, terdengar suara menyeramkan dari seorang kakek tua. Yeon Soo kaget dan ketakutan. Dirinya semakin takut saat mendengar suara aneh dari arah pintu. Ditambah nenek dan ibunya seakan terhipnotis oleh sesuatu. Apalagi saat neneknya berjalan pelan menuju ke arah pintu dan membukakan pintu rumah tersebut. Untungnya, si anak bergerak desit dan langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia sangat ketakutan saat hantu kakek tas jirami berjalan ke dalam rumah dan memasuki kamarnya. Saat hantu itu berjalan keluar, Yeon Soo merasa sedikit lega. Namun ternyata, kakek itu menghancurkan tempat tidurnya dengan tangan panjangnya dan menangkap Yeon Soo. Pagi telah tiba, Hari dan Duri berjalan menuju sekolah. Di perjalanan, Hari teringat sosok kakak Kang Lim yang entah bagaimana kabarnya. Begitu pula dengan Duri, adiknya tiba-tiba berkata tentang kakak Kang Lim yang terlihat tampan dan keren. Mereka berkata banyak hal tentang kakak Kang Lim, sehingga tak menyadari ada sosok lelaki berpakaian serba hitam dengan penutup mulut sedang mengamatinya dari kejauhan. Di sisi lain, seorang nenek tengah membagikan selembaran tentang cucunya yang hilang kepada semua orang yang lewat. Namun, semuanya malah mengabaikan si nenek hingga satu selebaran terjatuh dan diambil oleh Hari. Nenek itu menceritakan bahwa saat duduk bersama cucunya, dia kehilangan kesadaran sebentar. Lalu setelah kesadarannya kembali, cucunya telah menghilang. Hari dan Duri langsung teringat ucapan ayahnya terkait ibunya yang sedang menangani kasus anak hilang. Sehingga, mereka sepakat menemui Shin Bi dan Gem Bi dan menceritakan terkait berita tersebut. Awalnya Gem Bi masih merasa ragu. Namun saat Duri mengatakan bahwa anak itu hilang setelah neneknya mengatakan kakek Tas Jerami akan menangkapnya, barulah Gem Bi percaya. Pasalnya, hantu kakek Tas Jerami benar-benar ada dan bisa jadi anak-anaknya yang hilang itu telah diculik oleh hantu tersebut. Sayangnya, Gem Bi tidak tahu di mana hantu itu berada. Dia hanya tahu bahwa hantu kakek Tas Jerami selalu membawa tas di belakang punggungnya. Saat itulah, Shin Bi mengeluarkan alat lalu mencari keberadaan hantu kakek Tas Jerami. Anehnya, Shin Bi tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Gem Bi mengatakan bahwa hantu Tas Jerami sudah tua dan sangat pintar, sehingga dapat menyembunyikan energinya saat sedang tidak bergerak, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun sampai ada petunjuk berikutnya. Ketika pulang sekolah, temannya merasa heran karena Duri tidak pulang ke arah gang biasanya. Awalnya, Duri membuat alasan bahwa dirinya ingin menggunakan jalan berbeda, karena kemarin, dia mengaku bertemu dengan seorang kakek kane. Tiba-tiba, Duri menyadari sesuatu dan langsung bergegas pulang ke arah gang tersebut. Dengan siaga dan sembari mengarahkan bola makhluk, dia berjalan memasuki arah gang. Saat itu, dia merasa ada sesuatu di balik tumpukan sampah. Saat mendekat, ternyata itu hanya seekor kucing yang langsung membuatnya kaget. Namun, seorang kakek yang membawa tas di belakang punggungnya berhasil membuat Duri kaget kembali hingga bola makhluk miliknya terjatuh. Kakek itu langsung mengambil bola makhluk milik Duri, dan mulai mendekatinya. Dikarenakan dirinya sudah dikuasai oleh rasa takut, Duri langsung berteriak dan lari terbirit-birit. Shin Bi, Gem Bi dan Hari tengah berkumpul dan berdiskusi tentang hantu kakek. Dari arah belakang, Duri berteriak tentang kakek tas ada di gang. Dia juga mengatakan bahwa bola makhluk miliknya telah diambil oleh kakek. Hal ini tentu membuat Shin Bi, Gem Bi dan Hari sontak berteriak kaget. Mereka segera menuju gang, namun tidak menemukan apapun di sana. Bahkan, Shin Bi pun tidak merasakan hal janggal di sana. Gem Bi berpikir bahwa hantu kakek tas jerami hanya muncul di malam hari. Saat mendengar anak menangis dan ada seseorang yang memanggil namanya. Dia menyarankan melakukan cara itu saat malam tiba. Hari setuju atas saran Gem Bi dan akan melakukan cara tersebut saat malam tiba. Ketika malam tiba, ayah Hari tengah mempersiapkan bekal untuk ibunya yang tengah bertugas. Dia terlihat bersin-bersin akibat lada yang ia tumpahkan ke dalam makanan. Hari dan Duri terlihat senang karena dia bisa melakukan rencana untuk memanggil hantu kakek tas jerami. Saat ayahnya sudah pergi, Hari segera memanggil Shin Bi dan Gem Bi. Shin Bi yang berkosplay seperti sutradara meminta Hari dan Duri untuk berekting dengan serius supaya dapat memanggil hantu kakek itu. Namun, akting mereka tidak menghayati, sehingga Shin Bi menyuruh mereka untuk mengulanginya lagi. Duri menghentikan sejenak karena mencium bau makanan yang ternyata adalah stik. Dia meminta izin kepada Hari untuk beristirahat sejenak dan membiarkannya memakan stik satu gigitan saja. Tentu saja, hal itu membuat Hari kesal karena Duri hanya memikirkan makanan saja, padahal dirinya sudah kehilangan bola makhluk. Saat melihat kakak beradik itu bertengkar, Shin Bi dengan muka polosnya berniat untuk mencicipi stik tersebut. Namun, Gem Bi langsung mengeluarkan kekuatannya dan menghilangkan stik dari tempatnya. Gem Bi mengatakan bahwa stiknya sudah ia buang ke tempat sampah. Duri dan Shin Bi seketika menangis dan meminta Gem Bi untuk mengembalikannya. Nyatanya, Gem Bi melakukan hal itu supaya Duri bisa fokus dan membuat hantu kakek tas jerami datang. Setelah itu, dia berjanji akan mengembalikan stik miliknya lagi. Tiba-tiba lampu rumah mulai padam. Duri terkaget saat mendengar suara menggema yang memintanya untuk membuka pintu. Dirinya semakin kaget saat melihat kakaknya. Shin Bi dan Gem Bi sudah terhipnotis. Bahkan, Hari yang kehilangan kesadarannya langsung berjalan menuju ke arah pintu dan membuat hantu kakek tas jerami masuk ke dalam rumah. Untungnya, Duri sudah bersembunyi dan melarikan diri saat hantu itu tengah lengah. Duri terus berlari dan menghindari kejaran dari hantu kakek tua. Shin Bi, Gem Bi dan Hari sudah tersadar dan bingung apakah hantu kakek tas jerami sudah datang atau belum. Sampai akhirnya, Hari menyadari bahwa Duri tidak ada. Gem Bi menyimpulkan bahwa kakek tas jerami sudah datang. Terbukti dari pintu yang terbuka dan jejak kaki aneh di sana. Sementara itu, Duri masih dikejar oleh hantu kakek tas jerami hingga sampai kegang. Dia bersembunyi di balik tumpukan sampah. Setelah hantu kakek tas jerami itu melewatinya, Duri keluar dari persembunyian dan segera melarikan diri lagi. Namun, di depannya muncul kakek tua yang pernah ia temui. Di rumah Hari, Shin Bi masih mencari lokasi Duri beradai. Sedangkan Gem Bi baru saja menyadari bahwa suara hantu kakek tua itulah yang membuat mereka bisa terhipnotis. Shin Bi berhasil menemukan lokasi Duri. Sebelum pergi, Gem Bi mengatakan suatu cara yang bisa menghentikan hantu kakek tas jerami, yaitu menggunakan bubuk lada. Kakek tua yang ada di hadapan langsung memegang tangan Duri dengan kuat. Ketika hantu kakek tas jerami mendekati mereka, kakek tua itu langsung menarik Duri untuk berlari. Hal ini membuat hantu kakek tas jerami geram dan mengulurkan tangannya yang panjang, hingga membuat Duri dan kakek tua itu jatuh tersungkur. Beruntungnya, Duri, Gem Bi dan Hari datang tepat waktu. Tanpa pikir panjang, Gem Bi langsung melemparkan bubuk lada ke arah hantu kakek tas jerami hingga membuatnya kesulitan bicara. Saat itulah, Hari langsung mengeluarkan Ghost Bowl dan memanggil hantu Dong San yang akan melawan hantu kakek tas jerami. Mereka saling menyerang dengan kuat. Namun, hantu kakek tas jerami banyak lengan dari tas di punggungnya, hingga menarik hantu Dong San masuk ke dalam tas. Saat hantu kakek tas jerami akan menyerang Hari, dari arah belakang, kakek tua menyerang hantu itu dengan gerobak hingga menabrak tembok. Lantas, dirinya segera memberikan bola mahklub kepada Duri. Seketika Duri melihat hantu tas jerami melemparkan gerobak dan membuat Duri otomatis membawa kakek tua di hadapannya untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, dirinya mulai mengeluarkan makhluk Jekoh Lanten dari bola makhluk. Mereka bertarung dengan sengit hingga akhirnya hantu kakek tas jerami berhasil dikalahkan. Saat itulah, Hari melihat bayangan masa lalu dari hantu kakek tas jerami. Terlihat di sana situasi saat perang masih terjadi. Kakek tas jerami berusaha menyelamatkan anak-anak korban perang yang menangis ketakutan. Dia membawa satu persatu anak ke dalam tas, lalu menitipkannya kepada orang-orang yang ada di tempat aman. Walaupun kelelahan, dia tetap membawa anak-anak satu persatu ke dalam tas hingga tak dirinya sadari. Sebuah peluru melesat mengenainya. Kakek tas jerami tersungkur jatuh dan melihat anak-anak menangis semakin kencang. Di saat terakhirnya, kakek tas jerami mengatakan kepada anak-anak untuk jangan menangis. Kini, Hari mengerti kenapa hantu kakek tas jerami terus membawa anak-anak yang menangis. Hantu kakek tua itu hanya ingin membawa anak-anak menangis ke tempat aman. Kemudian, kakek tua yang menyelamatkan duri menghampiri hantu tas jerami. Dia mengatakan bahwa si tas jerami tidak perlu khawatir lagi karena perang sudah lama berakhir. Setelah tahu bahwa anak-anak sudah hidup aman, kakek tas jerami kembali berubah menjadi arwah. Ia meminta maaf atas perbuatannya yang membahayakan anak-anak dan berjanji akan segera mengembalikan mereka. Setelah hantu kakek tas jerami pergi, duri berterima kasih kepada kakek tua yang telah menyelamatkannya. Kakek itu tidak menjawab, namun langsung menulis sesuatu di atas kertas. Di sana tertulis bahwa sang kakek sudah tidak memiliki pendengaran yang baik dan tidak bisa berbicara dengan benar. Jadi dirinya meminta maaf kepada duri kalau sudah membuatnya takut. Saat itu, Finbi bingung kenapa kakek tua itu bisa mengerti ucapan hantu tadi. Dengan simpel, Gembi menjelaskan bahwa cerita dari hantu tas jerami sudah masuk ke dalam hatinya. Setelah selesai membaca, duri pun membalasnya dengan tulisan lagi. Ia menuliskan bahwa dirinya meminta maaf karena merasa takut dan melarikan diri sebelumnya. Tetapi, dirinya berterima kasih karena sang kakek telah menjadi penyelamat dan pahlawan bagi anak-anak. Nah, itulah kisah hantu kakek tas jerami yang ternyata menyimpan perasaan haru dibalik penampakannya yang menyeramkan. Cerita ini tentu memberikan pesan kepada kita untuk bisa move on dari bayang-bayang akan masa lalu. Sebab fokus terhadap masa lalu secara terus menerus hanya akan membuat hidupmu menjadi berat. So, nantikan episode lanjutannya ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.